Hai 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 Movie Mania, kali ini kita akan mereview sebuah film kungfu yang menceritakan seorang pemuda bernama Liang Kun Yang masa kecilnya ditindas terus sama orang yang membuat dia bertekad berlatih kungfu di Shaolin demi melindungi orang yang dia cintai Nyatanya ketika dia kembali dan bisa bersama mereka orang yang dia cintai itu malah dihabisi oleh seorang kutu kubret yang membuat dia bertekad membalas dendam Nah asnya dia malah masuk ke perangkap musuhnya yang membuat dia menghabisi semua ahli kungfu yang tak bersalah di zaman itu Tapi di akhir cerita Liang Kun berhasil mengalahkan musuhnya yang merupakan raja racun dengan jurus pukulan tangan besinya Film ini dirilis pada tahun 2022 Agustus disetradari oleh Yang Kuang Xing Dibintangi oleh teman SD aku Louis Wan, Mi Re, dan Norman Kamaru Chui Langsung saja kita review filmnya Ten Tiger of Kuang Tung Film diawali dengan pertarungan seorang anak pemuda yang masih berstatus anak SMP Melawan beberapa ninja Hattori di tengah hujan dan banjir yang melanda kota Jakarta Dan di luar dugaan semua ninja Hattori itu berhasil dia kalahkan dengan jurus pukulan tangan besinya yang terkenal di provinsi Kuang Tung Scene pun berpindah dimana terlihat lagi pemuda itu melatih jurus pukulan tangan besinya di sebuah perguruan di pedalaman Kalimantan Barat Semua murid mengagumi kekuatan dari jurus pukulan tangan besi dari pemuda itu Lantas mereka pemenyuruhnya untuk membuktikan kekuatan dari jurus tangan besinya itu Dengan jurus tangan besinya pemuda itu berhasil membengkokkan besi sepanjang 50 meter Pemuda itu bernama Liang Kun yang tak lain adalah salah satu teman SD aku dulu Kejadian pamer kekuatan itu pun dilihat oleh ketua pramuka tempat Liang Kun berlatih Sontak membuat wakil ketuanya marah dan menerniat memberi pelajaran PPKN kepadanya agar jangan sombong dengan ilmu yang ada Terjadilah pertarungan el klasiko yang lumayan seru Tapi sialnya wakil ketuanya itu malah dihajar balik oleh Liang Kun dengan pukulan tangan besinya Setelah kejadian itu Liang Kun pun disuruh oleh gurunya untuk turun gunung Meninggalkan kuil Shaolin karena tingkah lakunya tak sesuai dengan ajarannya Dan Liang Kun pun dengan berat hati meninggalkan Shaolin tempat dia belajar ilmu tangan besinya itu Terlihat beberapa ninja Hattori menghadang dua orang yang ingin merebut buku rahasia racun darinya Terjadilah pertarungan disana walaupun tanpa penonton antara kedua kubu Karena kalah jumlah cewek yang bernama Yen Yue mantan pacarku itu pun memanggil pasukan lebah untuk membantunya Ninja Hattori yang terkena serangan lebah ternyata sudah mengantisipasi dengan menyebar bubuk serangga Sehingga pasukan lebah itu pun kabur Di luar dugaan Liang Kun yang kebetulan lewat habis eek-eek di rumputan itu pun membantu kedua orang itu Dengan menghajar ninja Hattori sendirian dengan pukulan tangan besinya Membuat ninja Hattori itu pun lari terpentang panting Dan terlihat lagi seorang cewek cantik yang bernama Pai Su Chen sedang berbelanja di pasar di Surabaya Nah asnya dia malah diganggu oleh sekelompok orang kutuk kupret di pasar itu yang diketuai oleh Hu Tahai Nuna Pai Su Chen pun kabur dayan dihadang oleh anak buah kutuk kupret itu Beruntung Nuna Pai bisa terselamatkan oleh Liang Kun Ternyata Liang Kun dan Nuna Pai adalah teman waktu kecil dulu Yang karena dihajar terus yang membuat Liang Kun kecil bertekad berlatih di Shaolin untuk menjaga Nuna Pai dan abangnya nanti Setelah berpisah belasan tahun akhirnya mereka bisa bertemu lagi Malamnya anak buah Hu Tahai itu datang dan membakar rumahnya mereka Tapi Liang Kun bisa membuka pintu yang terkunci dengan tangan besinya Liang Kun pun tanpa ampun langsung menghajar anak buahnya Hu Tahai Di tengah jalan Liang Kun malah dihadang oleh seorang kakek Sugiono Yang merupakan ketua para pengemis zaman itu yang tengah menikmati oraknya Lantas terjadilah pertarungan di sana Di tengah pertarungan tiba-tiba mereka dihentikan oleh dua orang yang telah dibantu oleh Liang Kun Dari partai racun Ninja Hattori kemarin Liang Kun pun lalu mengatakan dia sedang mengejar anak buahnya Hu Tahai yang telah membakar rumahnya dan ingin menghabisinya Malah dihadang oleh kakek Sugiono Mengetahui itu Yan Yui itu pun memanggil pasukan lebahnya untuk menghajar anak buahnya Hu Tahai Bagaimana caranya bisa mempunyai kawanan lebah beginian bosku Cowoknya yang bernama Yan Fung itu mengatakan jika sekte racun Wang Kun telah menggunakan racun untuk membuat dunia persilatan tunduk kepadanya Makanya gurunya menyerahkan buku racun anti racun itu kepada kakek Sugiono Untuk melawan sekte racun Wang Kun itu Kakek Sugiono lantas mengajak Liang Kun Untuk membantunya membahasmi sekte Wang Kun yang telah mengancam dunia persilatan Tapi ditolak oleh Liang Kun yang tak ingin terlihat lagi di dunia persilatan Melihat anak buahnya dihajar oleh Liang Kun Besoknya Hu Tahai membawa pasukan ke sana untuk memberi pelajaran kepadanya Tapi mereka malah dihajar oleh Liang Kun hingga lari tunggang langgang Liang Kun mengatakan kepada Nonapai Bahwa tujuan dia berlatih kungfu adalah untuk melindungi mereka supaya tidak ditindas lagi Dan dia telah menepati janjinya sekarang Sesampai di rumah Hu Tahai mengadu kepada ayahnya yang bernama Hu Ching Yun Bahwa dia telah dihajar oleh Liang Kun Di luar dugaan Hu Tahai malah disemprot oleh ayahnya itu Karena telah berbuat keonaran dengan sengaja menindas orang lemah Ketika berjalan di pasar Nonapai ingin membeli konde Tapi tak jadi karena kemahalan Di sana terlihat keramaian Nonapai lalu menjelaskan jika ayahnya Hu Tahai itu adalah seorang dermawan Yang sedang membagikan bubur gratis kepada warga yang tidak mampu Liang Kun merasa heran Bapaknya baik kenapa bisa mempunyai anak kutu kuperat Kayak Hu Tahai Nonapai lalu bertanya Kapan Liang Kun kembali ke Shaulim Liang Kun mengatakan jika dia tidak akan kembali ke Shaulim lagi Karena dia ingin melindungi Nonapai Dan Nonapai pun dibuat jadi terharam Ketika sedang makan terlihat seorang yang membuat kekacauan di tempat itu Lantas terjadilah pertarungan antara Liang Kun dengan orang itu Tapi orang itu malah jatuh Kena lemparan botol arak dari kakek Sugiono Di situ kakek Sugiono menjelaskan jika orang itu terkena racun lihun dari sekte Wanku Yang akan sangat membahayakan dunia persilatan Kakek Sugiono itu kedua kalinya mengajak Liang Kun bekerjasama Untuk membantunya memperantas sekte racun Wanku itu Tapi tetap ditolak oleh Liang Kun Kemudian datang lagi anak buahnya Hu Tahai Yang mengatakan jika Hu Tahai sangat mengagumi kungfu darinya Dan berniat menjamunya makan malam di sebuah kapal persiar miliknya Liang Kun pun datang ke perjamuan itu Di sana Liang Kun Hu Tahai meminta maaf Dan mengatakan jika dia telah menyesal selama ini telah berbuat jahat kepada mereka Hu Tahai juga mengatakan walaupun kungfunya hebat Tapi Liang Kun masih memiliki kelemahan Yaitu terlalu mudah percaya sama orang lain Langsung Hu Tahai lari keluar Dan Liang Kun yang terjebak di dalam kapal persiar Dengan kepulan asap Tapi itu tidak jadi masalah Dengan pukulan tangan businya Liang Kun dengan gampang keluar Liang Kun pun melompat ke atas sampan mereka Dan membuat Hu Tahai terjatuh ke sungai Setelah itu Hu Tahai meminta maaf sambil berlutut Liang Kun pun memaafkannya Tapi di luar dugaan Hu Tahai melempar golok ke arah Liang Kun Liang Kun yang telah mengantisipasi itu pun Menendang pisau ke arahnya dan mengenat tangan Hu Tahai Hingga bocor keluar besar Di saat itu ayahnya datang dan mengatakan Dan jika Hu Tahai telah mempermalukannya Melihat tangan anaknya yang terluka Ayahnya langsung memotongnya Hu Tahai tangannya Dan meminta maaf sama Liang Kun Liang Kun yang telah mendengar Kalau ayahnya Hu Tahai adalah seorang yang sangat dermawan Maka dia memaafkan Hu Tahai Ketika di rumah Hu Qingyun mendengar dari tabib Jika tangan Hu Tahai akan cacat selamanya Di situ Hu Qingyun marah besar Dan akan balas dendam kepada Liang Kun Yang telah mencelakakan anaknya itu Dengan menyewa dua orang untuk menghabisi Liang Kun Ternyata oh ternyata bokap sama anak sama saja Walaupun di luar kelihatan baik sama orang lain Liang Kun kemudian menjual hasil kerajinannya di pasar Dan mendapatkan duit untuk membelikan konde buat Nonapai Di tengah jalan Liang Kun bertemu dengan kakek Sugiyono Dan yang meminta tolong kepadanya Sedangkan Hu Tahai kembali ke rumah Nonapai Dan membalaskan apa yang telah Liang Kun lakukan kepadanya Di tengah jalan Liang Kun mengetahui Jika itu bukan kakek Sugiyono yang asli Dan langsung terjadilah pertarungan di situ dengan seorang cewek montok Yang ahli melempar jarum suntik Tapi cewek itu terlalu mudah untuk di kalahkan oleh Liang Kun Kemudian muncul seorang Jepang Yang katanya ahli samurai yang gantian bertarung dengan Liang Kun Liang Kun terkena sebatan samurainya Tapi Liang Kun bangkit dengan pukulan tangan besinya Menjatuhkan ahli samurai itu Setelah kala Dia langsung menghabisinya dirinya sendiri Tapi dicegah oleh Liang Kun Tiba-tiba cewek montok itu bangun Dan melemparkan jarum suntik ke arah Liang Kun Tapi bisa diselamatkan oleh samurai itu Yang kemudian menghabisi cewek montok itu Ahli samurai itu kemudian meninggalkan Liang Kun Dan memberinya obat penawar racun Sedangkan di rumah abangnya Siopai menemukan adiknya di Sandra Hu Tahai Itu pun tak bisa berbuat apa-apa Kemudian dihajar oleh Hu Tahai Inilah pentingnya harus mengusah jurus bela diri Minimal harus bisa mengusah jurus ke-36 dari Jackie Chan Yaitu bisa melarikan diri Biar selamat Kampretnya Hu Tahai itu kemudian memperkaus siopai Di depan abangnya anjir benar Abangnya yang berusaha menyelamatkan siopai itu pun Dihabisi oleh Hu Tahai Ketika sampai di rumah Betapa kaget dan sedihnya Dia melihat nonapai Dan abangnya telah meninggalkannya Untuk selamanya Akibat ulah dari Hu Tahai Kampret itu Di tengah hujan disertai petir Liang Kun memakamkan mereka Dengan sedih dan terlukanya Karena Liang Kun pernah berjanji Untuk melindungi mereka Liang Kun pun mengeluarkan konde yang telah dibelinya Yang belum sempat dikasihkan kepada nonapai Liang Kun pun hanya bisa menancapkan kekuburannya nonapai Sedih juga mimin melihatnya Dengan penuh kemarahan Liang Kun kemudian mencari Hu Tahai ke rumahnya Tapi tidak ketemu Hu Tahai kemudian meminta agar ayahnya melindunginya dari Liang Kun Alih-alih melindungi Hu Tahai Ayahnya malah mengatakan akan memberitahu Liang Kun Keberadaan Hu Tahai kepadanya Ternyata ayahnya Hu Tahai memanfaatkan Mengadu domba Liang Kun dengan mengatakan Kalau Hu Tahai bersembunyi di berbagai pusat pelatihan kungfu Liang Kun pun masuk perangkapnya Dan pergi mencari dari satu tempat ke tempat pelatihan kungfu Dan menghadap mereka semua Karena tak memberitahu dimana keberadaan Hu Tahai Hingga akhirnya kakek Sugiono datang dan menyadarkan Liang Kun jika surat palsu itu dari ayahnya Hu Tahai yang ingin mengadu domba dan memanfaatkan Liang Kun menghancurkan perguruan kungfu lainnya Kakek Sugiono kemudian mengajak Liang Kun untuk menyamar sebagai anaknya Hu Tahai dan memasuki tempat persembunyiannya Di situ Liang Kun baru menyadari bahwa siasat itu adalah ulah dari khayanya Hu Tahai yang ingin menguasai dunia persilatan Dan terjadilah pertarungan di sana Hu Ching Yun lalu meniupkan trompetnya Dan keluarlah banyak pasukan ninja Hattori yang mengelilingi Liang Kun dan kakek Sugiono Dan terjadilah pertarungan di sana Kakek Sugiono melawan pasukan ninja Hattori Sedangkan Liang Kun meladeni Hu Ching Yun Naasnya Liang Kun terkunci dan diberi minum racun orang Hu Ching Yun Melihat itu kakek Sugiono langsung bersiur memanggil pasukan lebannya datang dan langsung membawa Liang Kun kabur Liang Kun yang terkena racun itu pun bermimpi buruk hingga memukul kakek Sugiono yang berusaha memberinya obat penawar racun Kakek Sugiono mengatakan jika dia kena pukulan Liang Kun terus Liang Kun belum sembuh yang ada dirinya sendiri yang akan mati duluan Benar juga Mereka berdua pun saling menyuruh karena tak berani membeli Liang Kun minum obat penawar racun Kemudian masuklah cewek cantik yang bernama Yun Ye itu dan langsung memberi Liang Kun minum obat Liang Kun yang setengah sadar itu melihat cewek itu sebagai nonapai Dan langsung mau meminum obat itu dengan tenang dan memeluknya Yun Ye lalu mengatakan jika Hu Thai menempel pengumuman Bahwa barang siapa yang memberitahu keberadaan Liang Kun akan mendapatkan imbalan besar Mereka pun menyusun jebakan dimana Yun Ye membawa Hu Thai ke tempat persembunyian Liang Kun Hu Thai terlihat senang ketika melihat Liang Kun yang terbaring Tapi di luar dugaan itu adalah jebakan untuknya Kakek Sugiono pun muncul sedangkan anak buahnya Hu Thai di luar telah dihabisi semua Liang Kun yang melihat Hu Thai itu pun langsung menghargianya tanpa ampun hingga matos Liang Kun pun tambah gila setelah sampai menyerang kakek Sugiono Tapi ketika mendengar suara kecapi dia pun tersadar dari kegilaannya Di sana Liang Kun tak menyangka bahwa Hu Ching Yun yang kelihatan baik dan dermawan Ternyata mempunyai hati yang licik Ketika melihat Yan Ye yang sedang menari Terlihat banyak gelang di tangannya membuat Liang Kun kepikiran Untuk memakai gelang bersih di tangannya untuk melawan Hu Ching Yun Liang Kun pun berlatih dengan gelang bersih itu setiap hari minggu pagi Setelah cukup latihannya disertai susu minum susu protek yang cukup Liang Kun pun memasuki tempatnya Hu Ching Yun di tengah gueiran hujan dan petir yang menyambar Terlihat banyak sekali ninja Hattori yang sedang menunggu kedatangan Liang Kun Yang di belakangnya terdapat Hu Ching Yun yang memakai topeng power ranges Hu Ching Yun pun menyembunyikan musik dangdutnya Dan serentak ninja Hattori itu pun mengepung Liang Kun dan terjadilah pertarungan yang seru tanpa penonton Walaupun sendirian Liang Kun mampu menumbangkan semua ninja Hattori di tengah banjir yang melanda kota Jakarta Liang Kun tanpa basa-basi langsung menyerang Hu Ching Yun yang masih tak bosan-bosannya menip seruling usangnya itu Hu Ching Yun pun mengeluarkan senjata las bengkelnya untuk bertarung dengan Liang Kun Tapi Liang Kun juga memiliki gelang besi di tangannya yang melindungi semua serangan dari las bengkelnya Hu Ching Yun itu Hu Ching Yun pun mendapatkan tendangan Roberto Kartosnya Liang Kun dan terkapar memuntahkan kecap Dan Liang Kun pun kemudian tanpa belas kasihan langsung mengeluarkan durus pukulan tangan besinya Dan membuat Hu Ching Yun terlempar jauh ke Maroke hingga duduk di kursinya dengan keadaan sudah matos bosku Dan kemudian terlihat Liang Kun bertemu kembali dengan kakek Sugiono dan film pun berakhir bosku Terima kasih telah menonton!